Menjawab pertanyaan Pak Bos tentang bagaimana jika pisau Quick Implement Mower IMW 1A terkena batu atau mencoba memotong benda yang lebih keras dari kemampuan potongnya. Ini dia jawabannya. Pada saat pisau terkena batu, maka pisau akan memantul ke dalam. Setelah Quick Mower melewati batu tersebut, maka pisau akan lurus kembali akibat gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh pisau pada Quick Mower. Pisau pada Quick Mower berjumlah 6, di mana 4 pisau horizontal dan 2 pisau vertikal. Pisau horizontal akan menjadi pemotong utama, kemudian pisau vertikal akan menjadi pemotong pendukung sekaligus pencacah. Selain itu, pisau vertikal juga berguna untuk melindungi poros putaran agar tidak terlilip oleh tanaman menjalar. Gimana Pak Bos? Ada yang mau ditanyakan lagi tentang Quick Implement Mower IMW 1A? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!